selamat datang di lambe sundel sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell Bagaimana Kaum Orbais melihat Komunis? melalui buku Katastrofi Mendunia Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Paoisme, Narkoba karya penyair Tavek Ismail dengan mudah kita akan tahu bagaimana kaum Orbais melihat Komunisme khususnya PKI di Indonesia bagi mereka PKI tak ada benarnya tidak setitikpun tentu saja PKI bukan berarti tak ada salahnya namun mempersalahkannya secara brutal jauh tak ada benarnya ketimbang apapun juga buku tersebut dan Taufik menjadi contoh kafah bagaimana kaum Orbais melihat Komunisme seolah-olah semua kejahatan di dunia ini pula kaum Komunis bagi kaum Orbais yang boleh ada di dunia ini adalah cara pandang mereka terhadap dunia saja Maksisme tidak karena Maksisme bagiannya sama-sama berbahaya dengan narkoba pendeknya segala hal yang dianggap buruk menjijikan, ngawur, bejak, anti Tuhan, merusak tatanan, menghalalkan segala cara sama dengan PKI argumen yang sering direplikasikan oleh kaum Orbais untuk membuktikan kekeliruan Maksisme adalah pangkrutnya Uni Soviet totalitarianisme Stalin dan Pol Pot namun kelemahan argumen tersebut adalah pertama meletakkan Maksisme bukan sebagai ilmu pengetahuan melainkan hanya sebagai ideologi jumut yang kebal kritik kedua melihat Maksisme tidak pada porsi utama Maksisme yang mengandaikan dirinya sebagai sosialisme yang ilmiah ketiga menempatkan kekeliruan Maksisme pada figur semacam Stalin dan Pol Pot maka sama juga dengan menempatkan Muawiyah bin Abi Sofyan dan Yasid bin Muawiyah sebagai representasi Islam Bagaimana Resim Orba dan Kam Orbais melihat komunisme dalam konteks sejarah Indonesia? Pertama, mereka menganggap komunisme, PKI, sebagai ajaran anti Tuhan dan anti agama namun sejauh ini tak ada satu teks tertulis sekalipun dalam semua dokumen PKI yang mensyaratkan dan menganjurkan anggotanya untuk menjadi ateis dan anti agama dalam dokumen-dokumen resmi PKI atau dalam hampir semua pikiran tokoh-tokoh PKI yang menggemah hanya anti imperialisme, anti kapitalisme dan anti feudalisme selebihnya tidak maka kampanye kaum Orbais yang mengatakan bahwa PKI dengan sendirinya ateis terang keliru dan menyesatkan Kedua, PKI dituduh sebagai anti pantasila Tuduhan anti pantasila merupakan turunan dari tuduhan anti Tuhan PKI harus dibumi hanguskan karena oleh Orde Baru dianggap mengajarkan anti Tuhan dan dengan demikian anti pantasila khususnya sila pertama Tuduhan ini jelas tidak berdasar karena setiap semula PKI menerima Pancasila dan menjadi partai yang konsisten mengambil jalan revolusioner melawan Belanda Namun sayangnya sedikit dari pelajar dan pemuda di negeri ini yang memahaminya karena nama PKI telah dihapus dari lembaran sejarah bangsa dan ingatan kita Sebagai contoh seorang Amir Sarifuddin yang merupakan otak sumpah pemuda 1928 mantan Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri di era revolusi kemerdekaan yang nantinya hidupnya berakhir secara tragis ditembus timah panas tentara di masa Kabinet Hatta Namanya pengorbanannya untuk Indonesia dihapus dari sejarah Indonesia Figur lain seperti Sumarsono pemimpin pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dicoret dari sejarah bangsa Indonesia Ketiga melihat komunisme sebagai paham yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya Bagi kaum urbais perjuangan kelas dan jalan revolusioner Maksisme dianggap sebagai sikap semau-maunya brutal dan tak tahu aturan Bagi-an Maks Sekam akan meledak pertebaran lonceng kematian hak milik pribadi kaum kapitalis telah berbunyi Tukang rampok sekarang dirampok dianggap oleh mereka sebagai landasan pembenaran bahwa Maks dan Maksisme brutal Padahal membincangkan parameter kekerasan akan mengiring siapapun pada medan perdebatan yang tak ada sudahnya Karena hampir semua ideologi di dunia ini memiliki dimensi kekerasannya sendiri Bahkan kalau boleh jujur agama apapun di dunia ini yang mengajarkan keluhuran dan kebajikan tak ada yang tak bersimbah darah selama rentang perjalanan sejarahnya Maka menghakimi Maksisme sebagai satu-satunya ideologi penganjur kekerasan sama saja dengan menuding diri sendiri Demikian, pula-pula Takar Lampi Sunda Maksisme Message Maksisme Maksisme Jika Ja Esan Men Tien Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton